Saudara guna mengembangkan budaya literasi di kalangan generasi muda, sebuah komunitas di Kota Kupang menggelar kegiatan baca buku gratis atau kencan buku. Kegiatan baca buku gratis atau kencan buku ini selalu digelar setiap malam minggu oleh komunitas Leko di Taman Nostalgia Kelurahan Fatululi, Kota Kupang. Kencan buku biasanya dimulai sejak pukul 6 sore. Puluhan judul buku digelar di atas terpaksa hingga memudahkan pengunjung untuk memilih buku favorit yang ingin dibaca di seputaran Taman Nostalgia. Pengunjung disuguhkan aneka buku bacaan menarik mulai dari komik, novel maupun kumpulan buku puisi, majalah hingga buku ilmu pengetahuan umum. Dengan adanya kencan buku ini, masyarakat Kota Kupang, khususnya kalangan generasi muda, diajak untuk semakin gemar membaca juga sekaligus untuk membudayakan literasi. Kencan buku Apa kita namakan kencan buku, karena itu kita jalankan setiap hari Sabtu. Nah, kalau setiap hari Sabtu ya dibentuk dengan malam minggu, malam untuk ya berkencan dengan pasangan, dengan kekasih atau dengan keluarga. Nah, tetapi kita dari Komitet Suleko jadikan buku sebagai teman kencan. Kencan buku itu sasarannya ke tempat-tempat publik. Ini satu model ajakan, ajakan untuk teman-teman, untuk masyarakat Kota Kupang, bahwa sebenarnya aktivitas membaca itu bisa dilakukan di mana saja. Saat membaca, para pengunjung diminta untuk tidak merusak maupun membawa pulang buku-buku yang ada. Selain membaca, pengunjung juga bisa menyumbangkan buku-buku mereka. Subangan buku bisa langsung di lokasi kencan buku maupun melalui alamat Komunitas Suleko. Bagi para pengunjung, membaca buku di taman lebih nyaman ketimbang mengunjungi perpustakaan. Kalau saya tahu kencan buku Leko ini dari Instagram Komunitas Suleko, karena kebetulan saya juga followers dari Instagram. Karena buat saya, kenapa harus menghabiskan malam minggu dengan acara-acara yang tidak bermanfaat. Kalau saya bisa datang sini, baca buku, santai-santai. Kesannya kalau saya sendiri belum banyak menjumpai tempat yang menyediakan buku bacaan gratis. Ada beberapa, tapi tidak banyak. Karena kalau saya sendiri ngalas pergi ke perpustakaan. Karena kan kalau masuk ke perpustakaan harus ada aturan-aturan tertentu tetap-tetap. Kalau di sini kan kita bisa santai. Melalui kegiatan yang telah berjalan dua tahun ini, Komunitas Suleko berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat kota Kopang tentang pentingnya budaya literasi sebagai kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana baca buku gratis, tetapi juga menjadi forum diskusi tentang isu-isu menarik yang ada di tengah masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur